BAB 5701 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar ini, Muyun mengerti. Artinya, keberadaan reruntuhan medan perang kuno tidak berarti bahwa di dunia baru saat ini, semakin besar kekuatan yang ditemukan, pasti semakin kuat pula. Di dunia baru, sangat mungkin bahwa reruntuhan medan perang kuno yang muncul dimanapun di dunia baru melibatkan jejak orang yang tidak bertuhan, atau bahkan seorang Kaisar Dewa. Pada kasus ini, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di sini. Bagian atas patung Buddha itu panjangnya lebih dari seribu kaki. Saya tidak tahu siapa yang tinggal di sini, Bumam Si Chaoyun. Muyun melihatnya dan tidak berkata apa-apa. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar pada saat ini. Muyun dan Si Chaoyun memandang keduanya, dan melihat monster kalajengking besar dengan ekor sepanjang seribu sang. Saat ini, di ujung ekornya, ada duri yang panjangnya seratus kaki. Itu lebih kuat dari senjata ajaib apapun. Wu sangat buruk. Zizi, jeritan tajam terdengar, dan monster kalajengking itu bergegas menuju patung itu. Ujung ekor raksasa itu menusuk langsung ke arah kepala patung Buddha. Ledakan, saat berikutnya, suara yang menggemparkan dan memekatkan telinga bergema di antara langit dan bumi. Tanah pasir kuning bergetar terus-menerus, dan roh jahat yang menakutkan menyebar puluhan mil jauhnya, langsung membuat Muyun dan Si Chaoyun terbang. Engah, keduanya mundur puluhan mil, Si Chaoyun berguling ke tanah, seteguk darah muncrat, dan wajah Muyun menjadi pucat. Ini, melihat wajah pucat Si Chaoyun, Muyun bangkit dan buru-buru berkata, apakah kamu baik-baik saja? Baiklah, Si Chaoyun menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, hanya saja aku tidak mengharapkan kekuatan guncangan sebesar itu untuk sementara waktu. Muyun terbatuk dan berkata, ini menakutkan. Keduanya baru saja terpisah puluhan mil, dan mereka berada puluhan mil jauhnya ketika mereka diguncang. Apa yang sedang dilakukan monster kala jengking? Mengapa menyerang patung itu? Si Chaoyun memegangi dadanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, monster kala jengking ini terlalu menakutkan. Boom-boom-boom, seratus mil jauhnya, suara gemuruh terus terdengar. Si Chaoyun menutupi dadanya dengan wajah jelek. Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tunggu dan lihat. Keduanya berdiri seratus mil jauhnya, mendengarkan suara itu, dengan kaget. Raungan itu terus menerus dan bergema, dan tiba-tiba berhenti pada waktu yang tidak diketahui. Muyun melihat ke depan dengan sedikit kebingungan antara alis dan matanya. Sepertinya sudah hilang, ayo, kita pergi dan melihat. Keduanya dengan cepat mendekati bagian depan sepanjang pasir kuning. Patung Buddha yang didirikan itu masih berdiri kokoh di atas tanah. Sosok monster kala jengking menghilang, tetapi dari jejak pasir kuning, tidak sulit untuk melihat bahwa orang ini sedang menuju ke sisi kiri patung. Muyun dan Si Chaoyun dengan hati-hati mendekati patung itu. Tubuh bagian atas yang terbuka tingginya seribu kaki, dan tinggi patung itu mungkin setidaknya tiga ribu kaki. Permukaan patung Buddha itu penuh dengan kilau kemasan, namun terdapat banyak bekas luka pada patung Buddha itu. Apakah itu ditinggalkan oleh monster kala jengking itu? Si Chaoyun tersenyum pahit dan berkata, bagaimana situasinya? Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi tindak lanjuti dan lihat, mungkin kamu akan tahu. Um, mereka berdua pergi dari sini bersama-sama. Mengikuti jejak yang ditinggalkan monster kala jengking, keduanya berjalan ke kiri depan. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Gemuruh, raungan pelan terdengar lagi. Monster kala jengking mulai menyerang. Lagi, raungannya terdengar berulang kali, terus bergema. Saat suara gemuruh menghilang, Muyun dan Si Chaoyun berjalan ke depan. Di atas tanah pasir kuning, sinar cahaya melonjak. Patung Buddha lainnya, mata Si Chaoyun tertegun. Apalagi jika dilihat lebih dekat, patung Buddha ini hampir sama dengan patung sebelumnya, dan permukaannya juga banyak yang retak. Berjalan, Muyun segera berkata, tindak lanjuti dan lihat. Monster kala jengking telah pergi. Keduanya mengikuti lagi. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Monster kala jengking itu, setiap kali mendekati patung Buddha, akan menyerang dengan ekornya sekuat tenaga. Setelah serangan mencapai tingkat tertentu, ia akan berhenti dan kemudian pergi ke patung Buddha berikutnya. Dalam hal ini, Muyun dan Si Chaoyun benar-benar tercengang. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Sampai akhir, setelah patung kedelapan, esensi kala jengking berhenti menyerang, dan kemudian tidak lagi pergi ke kiri, tetapi berbalik. Berakhir, Si Chaoyun menghela nafas. Pada saat ini, Muyun berdiri di tempat, tetapi berkata dengan takjub, saya tahu. Orang ini berputar-putar, menggunakan pedang sebagai kuas, Muyun menggambar lingkaran di tanah, menunjukkan delapan posisi, dan berkata, orang ini baru saja menuju ke kiri, tapi dia benar-benar membuat lingkaran. Tidak, tidak, tidak. Muyun berkata lagi, bukannya dikelilingi oleh lingkaran, tapi orang ini terjebak dalam lingkaran ini oleh delapan patung Buddha ini. Ketika Si Chaoyun mendengar ini, matanya berbinar. Masuk akal, Si Chaoyun kemudian berkata, jika kamu mengatakan itu, tempat ini seperti ladang larangan yang besar. Apakah monster kalajengking ini disegel di sini? Setelah mengatakan ini, Si Chaoyun bergumam, orang besar ini terlalu menakutkan. Saya khawatir dia memiliki kekuatan seorang Tao dan Raja Sejati. Saya tidak tahu siapa dia, dan dia akan dilarang di sini. Muyun juga mengangguk, pasir kuning ini bisa melarang monster kalajengking, tapi aku khawatir kita tidak bisa dilarang. Muyun segera berkata, cobalah untuk melihat apakah kamu dapat meninggalkan tempat ini. Um, keduanya mendatangi patung Buddha. Patung Buddha yang tinggi menghadap keluar masih berupa pasir kuning. Muyun sampai di kaki patung Buddha dan melangkah keluar. Tidak ada halangan, Si Chaoyun juga keluar saat ini. Saat ini, keduanya memiliki rasa ilusi, seolah melangkah dari satu dunia ke dunia lain. Tetapi pada saat ini, Muyun berbalik dan melihat ke tempat pelarangan patung Buddha. Dia tiba-tiba tersandung dan terjatuh ke tanah. Si Chaoyun berkata dengan heran, apa yang terjadi padamu? Muyun menunjuk ke depan. Si Chaoyun juga berbalik, dan langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar. Di depan keduanya, jaraknya kurang dari sepuluh kaki. Tepi patung Buddha, Monster Kalajengking, setinggi ribuan kaki, muncul di depan mereka berdua saat ini. Mata coklat batu itu menatap mereka berdua, tak bergerak. Seperti gunung, ia muncul begitu saja. Seperti hantu. Setelah sekian lama, tubuh Monster Kalajengking yang besar dan tidak bergerak akhirnya menoles sedikit, lalu memanjat, bergerak menuju kejauhan, dan kembali ke kedalaman pasir kuning. Muyun dan Si Chaoyun menghela nafas lega sekarang, seluruh tubuh mereka tubuh sudah basah oleh air dingin. Tampaknya hanya beberapa tarikan nafas, dan tampaknya ratusan tahun telah berlalu. Mengerikan, wajah Si Chaoyun menjadi pucat dan berkata, aku merasa jiwaku akan keluar ketika dia menatapku. Muyun mengangguk, sepertinya tebakanmu dan aku tidak salah. Monster Kalajengking ini dikurung di pasir kuning ini oleh delapan patung Buddha. Muyun bangkit, melihat dunia di luar patung Buddha, dan berkata, ayo, pergi dan lihat dulu, apa yang terjadi di tempat lain. Um, keduanya bergerak maju sepanjang jalan, dan setelah sekitar belasan mil, tanahnya bukan lagi pasir kuning, melainkan peta kuning. Melihat ke depan, di atas bumi, satu demi satu patung Buddha mengjulang dari tanah, padat, tanpa terlihat ujungnya apakah itu Muyun atau Si Chaoyun, dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. keduanya tampaknya adalah badut yang tidak dapat dijelaskan, yang telah melakukan perjalanan ke dunia bos, dan tidak mengetahui segala sesuatu di sekitar mereka. Hati-hati, Um, di depan banyak patung Buddha, tapi ada yang tinggi dan rendah. Ada juga yang tingginya beberapa ratus kaki. Bangku pendek itu hanya beberapa puluh kaki, atau bahkan belasan kaki. Muyun mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mengapa rasanya seperti kuburan. Mendengar ini, Si Chaoyun mengangkat alisnya, melihat lagi, tiba-tiba gelisah, menatap Muyun, dan tidak bisa menahan cemberut. Kamu bajingan, jangan bicara omong kosong. Jika ini adalah makam, pasti padat dan menyeramkan. Muyun melangkah keluar dan melihat patung di depan mereka, segala macam warna. Ada ribuan patung Buddha ini, yang berbeda satu sama lain dan dapat dihubungkan bersama, seolah-olah ada hubungan yang sangat aneh di antara keduanya. Keduanya berjalan jauh hingga akhirnya, mereka muncul di depan sebuah kuil Buddha yang sangat besar dan luas. Fondasi Candi Buddha ini tingginya ratusan kaki, tangganya tersebar lapis demi lapis, dan kepalanya hampir tidak terlihat sekilas. Di kedua sisi tangga terdapat patung-patung Buddha yang didirikan satu demi satu. Keduanya saling memandang, menaiki tangga, dan berjalan lurus ke depan. Berjalan di tangga, si Chow Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya tidak tahu mengapa, tapi saya memiliki semacam keyakinan bahwa saya ingin masuk agama Buddha. Tapi Muyun berkata, mungkin ada sesuatu yang membaptismu. Petik dua, jadilah seorang biarawati, kamu juga yang tercantuk di antara para biarawati. Dasar, si Chow Yun lalu berkata, kamu tidak merasa seperti itu. Muyun menggelengkan kepalanya, si Chow Yun hanya merasa lebih aneh. Dari menginjak tangga ini, perasaannya sangat kuat, tapi Muyun tidak. Muyun juga sedikit jernih di hatinya. Dahulu, kepala biara keabadian pernah berkata bahwa dia sendiri tidak memiliki sifat Buddha, tetapi orang lain sangat memiliki sifat Buddha. Mungkin ini alasannya, selangkah demi selangkah, keduanya menaiki tangga dan sampai di ujung, berdiri di depan gerbang kuil Buddha yang luas di Hongwu. Tidak ada pelakat, hanya sebuah pintu yang terbuka. Muyun dan si Chow Yun berdiri di depan gerbang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Siapa yang datang? Dan pada saat ini, huang-huang tianyin tiba-tiba terdengar. Muyun dan si Chow Yun segera terlihat waspada, memegang senjata dewa, menatap harimau, menatap ke kiri dan ke kanan. Cepat pergi, bagaimana kamu bisa dinajiskan oleh tanah suci agama Buddha. Mendengar ini, Muyun mengerutkan kening. Si Chow Yun berkata dengan wajah jelek, sebenarnya, masih ada orang yang hidup. Tapi Muyun melangkah keluar dan memarahi, siapa di sana yang berpura-pura menjadi hantu. Lancang, suara halus dan luas terdengar lagi, berteriak, bersikaplah berani dan tidak hormat kepada Buddha. Anda dapat mengetahui bahwa di masa lalu, Kuil Suantian di dunia halus adalah yang pertama dari 10 ribu Buddha. Ini adalah tempat peristirahatan ribuan anak Buddha yang tewas dalam pertempuran di Kuil Suantian di masa lalu. Jika Anda masuk, itu sudah mengganggu. Buddha saya penyanyian, Rao Er tidak sabar untuk mati, segera mundur, jika tidak. Kalau tidak, bagaimana bisa? Muyun melangkah keluar saat ini dan, Mencibir, jangan menaruh daun bawang di hidung babi untuk berpura-pura menjadi gajah. Labu tua, keluar, saat berikutnya. Aduh, lepaskan aku. Suara kaget terdengar. Segera setelah itu, di dalam gerbang Kuil Buddha, sebuah kepala mencuat. Ya Tuhan, saudaramu, sosok itu segera menghampiri Muyun, memeluk Muyun, dan tertawa keras, kenapa itu anakmu? Tapi Muyun mencibir, begitu kamu berbicara, aku tahu itu milikmu. Aku belum bertanya padamu, mengapa kamu ada di sini? Reruntuhan medan perang kuno ini digali oleh kekuatan tertinggi. Dao Wang yang jahat dan beberapa kaisar dao masuk. Bagaimana Anda bisa masuk? Mendengar hal itu, lelaki tua labu itu langsung berkata, Siapakah aku? Akulah lelaki tua labu yang maha kuasa. Kamu gagal. Muyun terlalu malas untuk menjawab. Namun berdasarkan apa yang dia ketahui tentang lelaki tua itu, lelaki tua ini memang sangat aneh. Meski menghadapi bahaya setiap saat, lelaki tua ini adalah yang paling pengecut. Tapi sekarang, orang tua ini memang belum mati. Selalu melompat, selalu hidup. Namun, memikirkan tentang harta karun yang tak terhitung banyaknya dan segala macam harta spiritual aneh pada lelaki tua itu, Muyun juga merasa akan sulit bagi benda tua ini untuk mati. Mengenai kekuatannya, Muyun belum melihat kedalamannya sampai saat ini. Jika ada orang lain yang ingin memasuki situs sejarah-prasejarah ini, sangat tidak mungkin tanpa persetujuan dari kekuatan tertinggi. Tapi kalau yang tua si labu, itu sangat mungkin. Saudaramu, senang sekali berada di sini. Orang tua hulu tersenyum dan berkata, Pernahkah kamu melihat kalajengking besar itu? Um, itu kalajengking emas merah, spesies asing dari zaman prasejarah kuno, sangat kuat. Mendengar ini, Muyun mengangkat alisnya. Muyun segera berkata, Apakah dilarang di sini? Mungkin iya. Hulu tua tersenyum dan berkata, Sejauh yang saya tahu, orang besar ini pada dasarnya kejam. Selama banjir dan kelaparan, sepertinya dia ditundukkan oleh seorang biksu terkemuka. Bencana dinasti Yuan menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak. Orang ini tidak dapat ditemukan. Saya menemukannya di sini, juga terkejut. Orang tua labu itu melanjutkan, orang ini penuh dengan harta karun. Jika pelindung sisiknya dilepas, itu akan sempurna untuk menyempurnakan alat Tao yang unik. Omong-omong, labu tua akan tetap ada. Di sampingnya, si Chow Yun sudah tercengang. Orang tua ini, mengenakan jubah berantakan, dengan rambut panjang berantakan, seperti apa, dia tidak terlalu normal. Mu Yun segera berkata, Jangan khawatir, orang ini memang seperti ini, tapi dia masih memiliki kemampuan. Dengan dia, akan lebih mudah bagi kita untuk mencari peluang. Orang tua labu memandang si Chow Yun dan menghela nafas. Ada seorang wanita cantik, dan saudara kumu memiliki banyak keberuntungan. Ada seorang wanita di dunia hukuman yang menunggu dengan penuh semangat, dan sekarang ada satu lagi. Gulungan gulung-gulung, Mu Yun segera berkata, Jangan bicara omong kosong di sini. Apa yang kamu temukan? Mendengar ini, lelaki tua labu itu segera berkata, Tentu saja. Mengatakan itu, lelaki tua hulu membawa Mu Yun ke kuil Buddha, melihat suasana megah dan megah dari kuil Buddha besar yang bertumpuk satu sama lain. Orang tua labu itu tersenyum dan berkata, Luar biasa, Masing-masing candi Buddha di sini memberikan kesan menyendiri, penuh keagungan dan martabat. Saya curiga ini ada hubungannya dengan Guru Sikong, salah satu dari sepuluh orang tanpa surga tahun itu. Penatua hulu berkata dengan sungguh-sungguh, itu harus ditinggalkan dari medan perang di mana para biksu kuil Suantian berperang melawan pihak mana, dan ada tokoh-tokoh besar yang meninggalkan sisi dunia ini dan menguburkan murid-murid Buddha yang tewas dalam. Pertempuran itu, bagaimanapun, jika kita bisa menggali beberapa hal bagus di sini, kita pasti akan menghasilkan banyak uang. Ketika labu tua mengatakan ini, air liurnya hampir keluar. Mu Yun terlalu malas untuk memperhatikan ekspresi serakah di wajah lelaki tua itu. Di sisi lain, si Cao Yun, semakin dia memandang lelaki tua itu, semakin dia terlihat seperti orang gila. How? How? Kali ini, suara kicau terdengar, dan seekor tikus emas kecil bergegas menuju lelaki tua labu itu, berkicau dan berkicau tanpa henti. Ayo, 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 labu tua itu berteriak, saya menemukannya. Karena itu, lelaki tua labu itu segera memimpin tim, memimpin Mu Yun dan si Cao Yun, menuju kejauhan. Mereka bertiga melangkah ke kuil Buddha bersama. Di tengah aula Buddha, ada seorang Buddha emas, duduk tegak. wajahnya baik, tapi penuh warna bermartabat dan husyuk. Di belakang patung Buddha, labu tua itu berkata dengan riang, saudaramu, kamu berada di sini pada waktu yang tepat. Jika kamu datang nanti, dan tikus kecilku menemukan harta karun seperti itu, kamu pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Mu Yun terlalu malas untuk memperhatikan lelaki tua itu. Ketika lelaki tua labu itu sedang berbicara, dia sudah mengikuti tikus emas kecil itu, menginjak meja patung Buddha dan memanjat menuju patung Buddha. Kamu, ketika si Cao Yun melihat pemandangan ini, dia langsung berkata, bagaimana kamu bisa begitu tidak menghormati Buddha. Namun, lelaki tua labu itu terus berjalan, menoleh dan berkata, hei, kami bukan murid keluarga Buddha, mengapa kami menghormati patung Buddha ini. Segera, lelaki tua labu itu menoleh ke pinggang patung Buddha, berbalik, melihat ke pinggang patung Buddha, dan tertawa, saudaramu, cepatlah datang. Mu Yun memandangi patung Buddha dan menangkupkan tangannya. Bagaimanapun, dia juga memperoleh tiga jalan besar agama Buddha, yang dapat dianggap sebagai sedikit asal-muasalnya. Kemudian, Mu Yun melangkah ke meja, menginjak patung Buddha, dan berada di belakang patung Buddha. Patung Buddha ini terletak di atas meja, bagian belakangnya sehalus cermin, namun saat ini memiliki kilau kemasan yang samar. Di bawah kilau kemasan samar, ada beberapa baris tulisan tangan kuno. Tidak tahu, aku tahu itu. Pena tua hulu tersenyum dan berkata, ini adalah bahasa sansekerta kuno. Ditulis apa? Orang tua hulu tersenyum dan berkata, tunggu sampai saya melihatnya. Orang tua labu melihatnya lama sekali, dan kemudian berkata, kala jengking di pasir merah dilarang di sini oleh seorang biksu bernama Tuan Kong Ye, mengatakan bahwa orang itu terlalu galak, kecuali Tuan Kong Ye, yang lain tidak bisa mengendalikannya. Master industri udara, Mu Yun tersenyum dan berkata, labu tua, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Tuan Sikong itu. Buddha agung dari ribuan dunia besar kita dikenal sebagai orang nomor satu dalam keluarga Buddhis selama periode kehancuran besar. Labu tua itu berpikir sejenak dan berkata, salah satu dari sepuluh yang tak surgawi, yang menciptakan dunia halus dan membangun Kuil Suantian. Dia penuh dengan keledai botak tua dan keledai kecil botak. Mu Yun tidak bisa menahan cemberutnya. Sikong, nama Dharma ini sangat besar, namun konon meskipun Sikong telah meninggal, Kuil Suantian belum dihancurkan, dan masih berada di dunia halus. Ada beberapa saudara dan saudari di Sikong, dan mereka juga merupakan nama Dharma Siji. Mungkin mereka semua berada pada level alam tak bertuhan, tetapi mereka tidak sekuat Sikong. Mu Yun tiba-tiba berkata, Tuan Sikong, apakah dia benar-benar mati? Mungkin, orang tua hulu menggaruk kepalanya dan berkata, Sikong, Wu Qing Meng, sayang sekali kedua orang surgawi ini meninggal. Di mana rasa kasihannya, Potong Mu Yun, Wu Qing Meng meninggal ketika dia meninggal, sayang sekali dia adalah palu. Hanya saja mati itu sangat membuat frustrasi. Tampaknya tidak ada arogansi apapun. Siapa yang membuat orang itu bodoh, Fu Wuxian, Wu Qing Meng, bagaimanapun juga, dia adalah salah satu orang yang tidak bertuhan, dan kekuatannya belum pulih sedikit, jadi dia berpikir untuk berpura-pura, siapa yang akan membunuhnya jika dia tidak mati. Sayangnya, hari itu Fu Wuxian tidak bisa terlibat. Orang tua labu itu melanjutkan, saya tidak tahu banyak, tapi menurut saya Cixian Sui seharusnya tahu banyak. Orang itu, yang mengumpulkan semua jenis berita sepanjang hari, pasti tahu beberapa rahasia. Pernahkah kamu melihatnya di sepuluh dunia Dharma? Tidak, benda tua itu misterius, sepertinya aku tidak kecil. Namun, Mu Yun mencibir, saya melihat bahwa Anda, labu tua, memiliki banyak latar belakang. Tidak apa-apa, aku hanya orang tua yang jahat, rakus akan uang, rakus akan harta. Labu tua itu berkata sambil tersenyum, setelah patung Buddha ini, seharusnya tidak hanya ada kalimat ini saja, jika tidak tikus emas kecilku tidak akan bisa terus memekik. Mu Yun juga mengangkat alisnya. Memang agak aneh, pena tua hulu membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan belati. Dikatakan sebagai keris, namun posisi gagangnya memiliki dua bilah melengkung yang terlihat seperti trisula. Aku akan mengupasnya dan mencobanya. Mengatakan itu, lelaki tua labu itu berani dan berani, dan menusuk belati di belakang patung Buddha, mencoba memotong permukaannya. Engah, belati itu tidak tahu bahan apa itu, dan menusuk bagian belakang patung Buddha dengan satu tangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, si Cao Yun, yang berada di aula, tiba-tiba berteriak. Apa? Mu Yun menjawab, ada apa? Patung Buddha menangis. Si Cao Yun berkata dengan ngeri, apa yang kalian berdua lakukan? Mendengar ini, Mu Yun buru-buru mendatangi patung Buddha, hanya untuk melihat mata Buddha emas, dua garis darah dan air mata, mengalir ke bawah. Labu tua, jangan lakukan itu. Mu Yun berteriak, ada yang aneh, tenang saja. Oh, ibu, begitu kata-kata Mu Yun jatuh, di belakang patung Buddha, lelaki tua labu itu berseru, dan kemudian terdiam. Labu tua, Mu Yun berteriak keras, tapi lelaki tua labu itu tidak bergerak sama sekali. Alur, Mu Yun tidak bisa memegang pedang Ming Wang di tangannya, dan dia tampak berhati-hati dan waspada. Kelak-kelak, namun saat ini, retakan muncul di permukaan patung Buddha, seperti dasar sungai kering dengan retakan padat. Mu Yun mengambil langkah, kemudian, di permukaan patung Buddha, darah terus mengalir. Ledakan, tiba-tiba, raungan yang menggemparkan bumi meledak. Dengan raungan yang menakutkan, telinga Mu Yun dan Si Chao Yun yang terkejut berdengung tanpa henti. Dalam keputus asaan, keduanya harus meninggalkan Aula. Sampai dia keluar dari Aula, Mu Yun masih merasakan telinganya berdengung. Setelah beberapa saat, keduanya bereaksi. Labu tua, Mu Yun berteriak ke Aula. berteriak apa? Berteriak, menyebalkan, suara aneh tiba-tiba terdengar saat ini. Mu Yun menghentikan langkahnya, mengepalkan pedang panjangnya dengan erat, dan membeku di dalam hatinya. Ini bukan suara labu tua. Di dalam Aula, debunya hilang. Sesosok, selangkah demi selangkah, berjalan keluar dengan malas. Itu adalah sosok yang tampak gemuk. Kepala telanjang, gosok cerah, gosok cerah. Bentuknya seperti bola, dan jubah usangnya sudah lama kehilangan pesonannya dan menutupi tubuhnya. Tangannya besar, berdaging, seperti kipas palem. Mata biksu gendut itu dijepit, membuat orang melihatnya dan bertanya-tanya apakah matanya terbuka atau tertutup. Gitar, kamu telpon apa? Apa kamu mencari dia? Biksu gendut itu menjentikan, kelapak tangannya dan membuang labu tua itu. Orang tua labu itu berguling-guling beberapa kali di tanah, dan berteriak, hormati yang tua dan cintai yang muda, kamu harus mati karena terjatuh seperti ini. Biksu gendut itu melirik ke arah labu tua itu dan duduk sembarangan di ambang pintu Aula Utama. Sebuah klik, ambang pintunya tidak sanggup menahan tubuhnya yang gemuk, dan langsung patah saat diduduki. Biksu gendut itu berkata dengan bingung, apakah ada anggur. Mendengar ini, Penatua Hulu, Muyun, dan Si Chaoyun semuanya tercengang. Ini tiba-tiba muncul dari orang besar yang masih hidup, bukankah itu menakutkan? Bagi Muyun, di negeri kuno manapun, tidak terlalu menakutkan untuk menggalis senjata yang tiada taranya atau binatang buas yang tiada taranya. Orang yang hidup muncul, itu yang paling menakutkan, apakah ada anggur? Biksu gendut itu menyipitkan matanya dan berkata lagi, Kalian bertiga adalah. Sambil berbicara, Biksu gendut itu menatap mereka bertiga, dan pandangannya segera berhenti pada Si Chaoyun. Si Chaoyun mengenakan rok, kaki ramping, dan langsing, dengan penampilan yang sangat cantik dan penampilan luar biasa. Pada saat ini, mata Biksu gendut itu tertuju padanya, dan dia tidak bisa lagi menjauh. Centang, tiba-tiba, di depan ola yang sunyi, terdengar bunyi centang. Orang tua labu dan Muyun saling memandang, masing-masing tercengang. Biksu gemuk ini, melihat Si Chaoyun, air liurnya benar-benar mengalir keluar. Benar-benar ngiler, ini adalah pertama kalinya Muyun melihat orang yang berlebihan. Dia masih seorang Biksu, dan dia ingin minum, dan ketika dia melihat seorang wanita cantik, dia ngiler. Memilikinya, Biksu gendut itu meneteskan air liur, tapi matanya tidak berpindah dari kaki Si Chaoyun sama sekali. Muyun mengangkat alisnya, mengeluarkan sebotol anggur, dan menyerahkannya langsung. Biksu gendut itu membuka segelnya dan menuangkannya ke perutnya. Apa? Dingin. Biksu gendut itu tertawa dan berkata, seluruh orang tampak sedikit lebih energi, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak minum, anggur ini benar-benar harum. Si Chaoyun melangkah mundur dan berdiri di belakang Muyun tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia selalu merasa Biksu gendut itu memandangnya dengan aneh dan jahat, seolah dia akan memakan dirinya sendiri. Penatua hulu menggosok pantatnya saat ini, pipinya bengkak, dan bergumam, kamu Biksu, minum, dan melihat wanita, apa gunanya kamu terlihat seperti Biksu. Wah, Biksu gendut itu tersenyum dan berkata, anggur dan daging telah melewati usus, dan sang Buddha sedang duduk di dalam hatinya, jadi jangan takut akan hal ini. Di bawah nama Dharma Hui Jue, ketiga dermawan itu baik-baik saja. Hui Jue, Muyun dan Si Chaoyun hanya melihat ke atas dan ke bawah Biksu gendut itu. Pada saat ini, lelaki tua labu itu melangkah maju, mengeluarkan selusin toples untuk waktu yang lama, meletakkannya di tanah, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Hui Jue, saya baru saja jatuh begitu keras sehingga saya tidak melakukannya, ingin mendapatkan anggurnya. Anggur ini, itu adalah hati orang tua itu, dan itu diberikan kepada Tuan Hui Jue. Hui Jue berlari ke depan dalam sekejap, membuka segelnya satu persatu, dan mengendus keras dengan cahaya di matanya. Anggur yang enak, bagus, bagus. Muyun berdiri di samping, menatap lelaki tua labu itu. Hal lama ini selalu membuat mual. Sou-sou, ayam jago besi, kenapa tiba-tiba berbalik? Salah. Muyun menarik lelaki tua itu ke atas labu itu dan berbisik. Orang tua, katakan yang sebenarnya. Apa? Penatua Hulu berkata dengan tidak sabar. Muyun memarahi, anjing, aku belum mengenalmu. Biksu Hui Jue ini, kamu tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Apakah dia semacam orang yang kuat selama periode kesunyian besar? Orang tua labu itu tiba-tiba berkata, jangan bicara omong kosong, saya tidak mengenal satupun biksu. Saya hanya berpikir bahwa guru Hui Jue memiliki sifat Buddha yang tinggi dan mengaguminya. Alur, anak gentah tua ini pasti mengetahui sesuatu. Hui Jue meneguk anggur. Pada saat ini, Lao Hulu mengeluarkan panci dan wajan, bahkan mengeluarkan beberapa daging segar, dan benar-benar memanggang daging di kuil ini dan merebus kuahnya. Postur ini untuk merawat biksu Hui Jue ini dengan baik. Hei, guru Hui Jue, dari biksu terkemuka mana Anda belajar? Labu tua itu tersenyum dan berkata, namun, biksu Hui Jue berkata, saya tidak belajar dari biksu terkemuka manapun, tetapi saya hanyalah biksu Bau yang suka main-main. Jangan, jangan, orang tua labu itu menyerahkan kaki panggang yang harum dan berkata dengan nada menyanjung, Tuan benar-benar luar biasa, siapa tuanmu dari kuil Suantian? Bagaimana kamu tahu bahwa aku berasal dari kuil Suantian? Di samping, Mu Yun dan Si Chaoyun juga tercengang. Biksu gendut itu tertawa dan berkata, saya hanyalah seorang biksu kecil di kuil Suantian, tapi sekarang, saya bukan biksu kecil, melainkan biksu tua. Saya tidak punya master, tidak ada tuan. Labu tua itu berkata lagi, guru berasal dari kuil Suantian, tidak mungkin tidak memiliki tuan. Biksu gendut itu mengerutkan kening. Mu Yun bisa mendengar beberapa trik. Labu tua ini, berani mengetahui bahwa biksu Hui Jue berasal dari kuil Suantian, dan tempat ini berhubungan dengan agama Buddha, jadi dia sangat ramah. Anjing yang luar biasa, Mu Yun dan Si Chaoyun sedang duduk di samping, dan keduanya sedang makan barbeku dan minum anggur saat ini. Saat ini, semangat sangat tegang, dan sangat baik juga untuk bersantai sekarang. Biksu gendut itu sedang makan daging dan minum anggur, sebagian besar pakaiannya terbuka, dan dagingnya yang gemuk bertumpuk berlapis-lapis. Sama sekali tidak terlihat seperti biksu. Puas dengan makanannya, biksu gendut itu melanjutkan, saya sebenarnya tidak memiliki guru yang tinggi, tetapi saya hanyalah seorang biksu anggur dan daging dengan kualifikasi campuran di kuil Suantian. Setelah mengatakan itu, biksu gendut itu memandang si Chaoyun lagi, dia berdiri, menyatukan kedua tangannya, melantunkan nama Buddha, dan berkata dengan serius, Dermawan Perempuan, ada kerjasama beberapa ratus juta di bawah, pasti Dermawan Perempuan, saya tidak kenal Dermawan Perempuan. Apakah kamu mau? Apa? Si Chaoyun tertegun. Pada saat ini, Muyun membisikkan sesuatu di telinga si Chaoyun. Wajah cantik si Chaoyun segera memerah, dan dia berkata dengan kejam, kamu biksu, kamu benar-benar mempermalukan guru si Kong. Petik 2 Pada masa itu, guru si Kong, yang mendalami agama Buddha, mendirikan kuil Suantian dan menjadi salah satu dari sepuluh orang tanpa surga. Ada biksu seperti Anda di bawah pintu. Kamu sangat tidak tahu malu. Mendengar omelan si Chaoyun, biksu gendut itu tertegun sejenak, lalu menggaruk kepalanya yang botak dan berkata sambil tersenyum, jangan marah pada Dermawan Perempuan, biksu malang itu meminta maaf padamu, cukup bertanya. Kamu, oke, oke, Lao hulu buru-buru membujuk, Tuan adalah orang biasa, si Chaoyun, jangan marah. Biksu gendut itu melipat tangannya dan berkata lagi, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu setelah makan dan minum makananmu, tetapi mungkin ada beberapa peluang di sini, kalian bertiga bisa ikut denganku. Atau, biksu gendut itu langsung keluar dari aula. Ketika lelaki tua hulu mendengar kesempatan itu, matanya langsung tegak, dan dia buru-buru mengikuti. Ketiganya mengikuti biksu gemuk itu keluar aula utama, berkeliaran di sekitar kuil Buddha. Petik 2, Labu tua, katakan yang sebenarnya. Dari labu dan berteriak, saat Anda, mendengar namanya Hui Jue, ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Ayo, Muyun menarik labu tua itu, dengan postur bahwa jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan pernah menyerah. Hulu tua meringis dan menghela nafas, saudaramu, kamu, kamu. Siapa aku? Cepatlah. Pada saat ini, si Chow Yun juga muncul orang tua labu itu berkata pada saat itu, Tuan Hui Jue, dia adalah generasi Hui Si. Generasi kebijaksanaan. Jadi apa yang terjadi? Muyun segera berkata, saya telah melihat suara dan wajah kepala biarawan si, kepala biarawan Fomen, disebut juga Wandi. Hulu tua tersenyum dan berkata, jadi, jika Anda keluar dari Kuil Suantian, atau memiliki biksu yang mewarisi warisan Kuil Suantian, mereka memiliki satu generasi. Tentu saja, tidak semua orang memenuhi syarat untuk itu. Tuan Sikong, salah satu dari sepuluh makhluk surgawi, menciptakan Kuil Suantian. Sikong sendiri memiliki beberapa saudara laki-laki, dan perempuan, dan mereka semua mengartikan kata sebagai nama Dharma. Mereka semua adalah tetua tingkat tinggi di Kuil Suantian sebelumnya. Di bawah generasi Sizi, ini adalah generasi karakter yang kosong. Dan generasi karakter kosong berikutnya adalah generasi karakter Hui. Mendengar ini, mata Muyun berbinar. Pelepasan, kekosongan, kebijaksanaan. Dengan cara ini, guru Hui Jue dan kakeknya adalah guru Sikong. Ini luar biasa. Orang Tua Labu kemudian berkata secara misterius, saya beritahu Anda, sebagian besar biksu dari tiga karakter generasi Sikong Hui berada di atas alam Dao dan alam Dao, dan bahkan para penguasa Dao dan alam sejati, ranah raja tidak memenuhi syarat untuk menerima nama karakter Hui. Petik 2, mendengar ini, ekspresi Muyun membeku, dan Si Chow Yun di samping juga berkedip. Dengan cara ini, biksu gemuk Hui Jue ini kemungkinan besar adalah, pembangkit tenaga listrik tiada taraf di atas alam Dewa Dao. Sejak zaman kuno, semua dunia, karakter yang dapat mencapai alam Dao dan Dewa bukanlah rekan sejati. Pantas saja Labu Tua itu langsung menjadi sopan. Saat ini, Si Chow Yun berkata, mungkinkah saya melakukan kesalahan? Menurut saya dia sama sekali tidak terlihat seperti biksu terkemuka. Labu Tua itu tiba-tiba berkata, gadis kecil, kamu tidak mengerti ini, biksu yang sebenarnya selalu nakal. Oke, oke, jangan terlalu banyak berpikir, mari kita lihat peluang apa yang diberikan guru Hui Jue ini kepada kita. Lao Hulu sudah menggosok tangannya dengan penuh semangat, dan berkata dengan penuh minat, saya harap ini adalah harta karun yang tiada taraf, itu akan menjadi sempurna. Mu Yun juga terdiam, biksu Hui Jue membawa ketiganya dan akhirnya sampai di kuil Buddha. Kuil Buddha di depan Anda terlihat agak sepi, namun sangat bersih. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni, tempat ini masih memiliki suasana kuno seperti tempat suci umat Buddha. Itu di sini, biksu Hui Jue tersenyum dan berkata, terima kasih atas keramah tamahan Anda. Sia-sia tinggal di sini, lebih baik memberikannya kepada tiga orang yang bernasib sama. Lao Hulu melihat ke Aola dan berkata dengan serius, Tuan Hui Jue, di mana peluangnya? Guru Hui Jue segera tersenyum dan berkata, Anda tulus dan bersujud tiga kepala di depan Buddha ini. Mengatakan itu, lelaki tua labu itu menarik Mu Yun dan Si Chow Yun bersama ke patung Buddha di Aola. Ketukan, tentu saja. Orang tua Hulu langsung berkata, bisakah saya mendapat kesempatan jika saya tidak mengetuk? Mu Yun mengertakkan giginya. Ketuk-ketuk, lagi pula itu tidak akan kehilangan apapun. Mereka bertiga dengan hormat berlutut dan bersujud. Setelah ketiga kepala itu bersujud, tiba-tiba terdengar bunyi klik. Patung Buddha di depan ketiga orang itu sebenarnya sudah retak saat ini. Apa-apaan? Lao Hulu segera bangun dan berkata dengan ekspresi ngeri, ada apa? Ada apa? Biksu Hui Jue memandangi patung Buddha yang retak dengan ekspresi terkejut, lalu memandang ke arah Mu Yun, Lao Hulu, dan Si Chow Yun. Menarik, Biksu Hui Jue tersenyum dan berkata, mungkin patung Buddha ini sudah lama tidak dirawat, mungkin ada yang retak. Kalian bertiga, bernasiblah bersamaku, dan aku akan memberitahumu, di mana kesempatan ini. Biksu Hui Jue datang ke sisi aula utama, memegang sudut meja dengan telapak tangannya. Suara gemeretak roda gigi berputar. Segera, patung Buddha berputar di atas meja, memperlihatkan punggungnya di depan Mu Yun dan mereka bertiga. Orang tua labu itu terus menatap patung Buddha itu, karena takut melewatkan sesuatu. Di bagian belakang patung Buddha, kilau emas berkedip-kedip, segera menyinari cahaya keemasan, dan area di depan Mu Yun dan ketiganya berubah menjadi emas. Ini adalah sejenis cahaya Buddha yang ditinggalkan oleh seorang biksu terkemuka di kuil suantian saya yang telah memahami Buddha Dharma dalam beberapa tahun terakhir dan mencapai pencerahan penuh. Cahaya Buddha ini dapat menyinari manusia. Biksu Hui Jue berkata sambil tersenyum, kalian bertiga, ketika kalian memasuki cahaya konsentrasi Buddha, kalian akan dapat memahami diri kalian sendiri dengan jelas dan memperoleh Tao dari diri kalian sendiri. Kesempatan besar seperti ini jarang terjadi selama berabad-abad, dan ketiganya dari kalian pasti akan mendapatkan sesuatu. Mendengar ini, mata Mu Yun dan Si Chao Yun berbinar. Tetapi lelaki tua labu itu memiliki wajah yang pahit, memandang ke arah Biksu Hui Jue, dan bertanya, Orang tua, bakat saya telah habis, dan saya tidak akan memiliki prospek yang bagus dalam hidup ini. Buru Hui Jue, lihat. Apakah ada? Kuil suantian. Penganut Tao? Penganut Tao, berikan saya beberapa. Mendengar ini, Biksu Hui Jue terkejut. Cahaya Buddha semacam ini ditinggalkan oleh seorang biksu senior yang melampaui puncak jalan raya. Bukankah menurutmu itu jarang? Orang tua hulu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tapi Mu Yun keluar dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas hadiahnya, senior, saya akan menunggu kebutuhannya. Orang tua hulu melirik ke arah Mu Yun, lalu memandang ke Biksu Hui Jue, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Hui Jue, lihat, mereka berdua masih muda, Raja Iblis, tetapi orang tua itu terlalu tua untuk saya mainkan, tolong perlakukan aku sayang. Kamu orang tua, ini jarang. Biksu Hui Jue berpikir sejenak dan berkata, Saya tidak punya pil tau, tau, tau atau apapun, tapi saya tidak memilikinya di tripod tembaga dupa hari ini, tapi mungkin akan ada di luar. Jika saya menemukannya, bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Bagus. Labu tua itu tersenyum bahagia. Biksu Hui Jue memandang Mu Yun dan Si Cao Yun, dan berkata, Dua pendonor, yang tercerahkan oleh cahaya Buddha, sangatlah langka, dan kedua pendonor harus menghargai mereka. Harus. Langsung, Biksu Hui Jue keluar dari aula. Labu tua itu mengikuti dengan cepat, mengatakan sesuatu yang menyenangkan hatinya sepanjang jalan. Mu Yun dan Si Cao Yun sedang duduk bersilah di tanah yang diterangi oleh cahaya Buddha. Saat berikutnya, Mu Yun dengan jelas merasakan seolah-olah ada suara lonceng dan genderang senja di telinganya, dan diiringi dengan suara-suara tersebut, terdengar suara senandung nyanyian Dharma seperti suara langit. Saat berikutnya, Mu Yun hanya merasa kesadarannya seolah jatuh ke dunia tanpa batas, dan berdiri di depannya adalah seorang Buddha besar setinggi puluhan ribu kaki, melangkah maju. Segera setelah itu, Mu Yun tanpa sadar mengikuti Buddha raksasa itu. Mu Yun hanya mengikuti sosok tinggi ini ke depan, langkahnya tegas dan mantap. Selain itu, dengan sosok Buddha yang tinggi bergerak maju, Mu Yun secara bertahap menemukan bahwa di dalam hatinya, beberapa orang bingung tentang jalan di depan. Pada saat ini, tiba-tiba ada perasaan terbuka. Cahaya Buddha melintasi orang. Inilah yang dikatakan Biksu Hui Jue tentang cahaya Buddha yang melintasi manusia. Di tubuh Mu Yun, kekuatan daudau runtuh dan meledak. Bum-bum-bum. Dalam sekejap, suara gemuruh tak henti-hentinya bergema di antara langit dan bumi. Mu Yun menemukan bahwa tubuh dan jiwanya tampaknya terbagi menjadi beberapa bagian, dan mereka tersebar satu per satu. Namun, ketika setiap bagian tubuh dan jiwa tersebar, ia berada di sisi langit dan bumi ini, menerima baptisan cahaya, ajaran, dan sublimasi diri Buddha satu per satu. selamat bim Indonesia. Telat terme, selamat datang sudah menemukan bahwa. Terima kasih.